Bupati Sidrap Haji Dolomandu melantik dan mengambil sumpah sembilan pejabat pimpinan tinggi peratama lingkup pemerintah Bupati Sidrap di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Sidrap. Dari sembilan pejabat, empat diantaranya mengalami pergeseran jabatan. Muhammad Rohadi Ramadan dari Sekretaris DPRD menjadi Inspektur Daerah, sementara petahangi Nurdin sebelumnya kadis Pemdes PPA diplot selaku staf ahli bidang pemerintahan. Selanjutnya Nur Kana'ah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi staf ahli bidang pembinaan kemasyarakatan dan Hidayat dari Kasatpol PP Damkar selanjutnya mengisi staf ahli bidang pembangunan. Adapun lima pejabat lainnya dilantik pada jabatannya semula, merujuk rekomendasi hasil uji kompetensi lingkup pemerintah Kabupaten Sidrap beberapa waktu lalu. Mereka adalah Kepala Pelaksana BPBDH Siarabarang, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dr. Haji Andi Irwansyah, Kepala Dinas Kominfo Haji Kandacoma Pile, Kepala Dinas PSDA Imran Abidin, dan Kepala Dinas Porapar Anis Daklan. Bupati Sidrap Haji Dolomando mengatakan mutasi tersebut merupakan hal yang biasa. Tidak perlu terlalu takut dengan mutasi, bekerja saja dengan ikhlas sesuai tufoksi masing-masing. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi para pejabat di jabatan yang lama dan berharap bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya di jabatan yang baru, termasuk para staf ahli. Bupati Sidrap pun berjanji akan memfungsikan jabatan staf ahli sesuai bidang tugasnya masing-masing. Pelantikan para pejabat Eselon II tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Sudirman Bungi, Unsur Forkopimda, sejumlah anggota DPR, dan para Kepala OPD, lingkup pemerintah Kabupaten Sidrap. Tim Liputan, AJP News.